Hai ya Oh semula ini Hai Hai enggak buat ya lama-lama lancaran vero apalah Hai Hai Udah berarti bu sewa dua bu Bu Ari bisa dengar kemigi oh iya bisa dengar ya terima kasih terima kasih sudah bisa jumpa hidup baru melambut di pasar tidak tidak Terima kasih. 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 pupuk, pupuk meniko, kempalan, utapi kumpulan podo, utapi bait, yang merupakan satu jenis tembang. Jadi tembang mojopat ada 11, kalau dalam serat pulang rah ini ada 13. Nah, bait-bait yang masih merupakan satu jenis tembang mojopat, itu namanya pupuk. Misalnya, satu pupuk dendang gulo, isine walupodo, misalnya. Nah, itu artinya tembang mojopat yang jenisnya dendang gulo, terdiri dari 8 bait, utapi walupodo. 13 tembang mojopat yang ada dalam serat pulang rah, kalau yang baku itu hanya 11, tidak 13. Karena yang tidak termasuk dalam tembang mojopat baku, disini adalah duduk mulut, kalian dirisau. Tanesi pun meniko, tembang mojopat engkang dipun baku akan. Wonten dendang gulo, kinanti, gambuk, pangkur, masku mambang, durmo, wirangrong, pocung, bijil, asmarodono, kalian sino. Lajeng, wonten engkang dipun waspani, guru nopomawan, tau? Sager dikirim lewat chat, tapi sinten engkang kemutan. Ada guru apa saja? Guru lagu, guru bilangan, kalian guru kotro. Engkang, wonten tiga meniko, dipun waspani, pau geran. Pau geran itu artinya aturan. Patokan. Patokan. Patokan, utawi, pau gerane, tembang mojopat meniko, wonten tiga. Guru lagu, guru bilangan, kalian guru kotro. Bu S diulangi lagi. Guru lagu, guru bilangan, kalian guru kotro, dipun waspani, pau geran, tembang mojopat. Meniko mangi, pau geran, dari setiap jenis tembang itu berbeda-beda. Banyak saja, tetap tiga jenis ini, tiga aturan ini akan ada dalam setiap tembang mojopat. Guru lagu, tiba ning sworo, ing pungkasaning, gotro. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya rima atau sajak. Nah, di sini tiba ning sworo. Jadi yang menjadi patokan adalah huruf vokal. Bukan huruf konsonannya. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Atau dalam bahasa Jawa ada E, ada E, ada E. Misalkan, suku kata terakhir atau kata terakhir, turu, itu sudah jelas, guru lagunya U. Maca, guru lagunya A. A, ananging, menawi, wanten, tembung, ajar. Ajar meniko, guru lagunya pun, sanes R. Ananging, tetap A. Amargi, engkang, dipun, tengeri meniko, vokali pun, sanes konsonan. Lajeng, guru wilangan. Guru wilangan, cacaing wando, utawi, jumlah suku kata, cacaing wando, saben, sak, gotro. Jumlah suku kata dalam satu kalimat atau satu beris. Karena merupakan baik, jadi disebut beris, utawi, lari. Lajeng, guru gotro. Guru gotro meniko, cacaing gotro, saben, sak, poto. Jumlah beris dalam satu beris. Meniko, bab, pau, geran, tembang, moco. A, teges, menawi, wanten, pandangon, utawi, pitaken, cobo, aranono, pau, geran, tembang, mocopat. Berarti jawaban kita ada berapa? Wang Sulani pun wanten pinten, pau, geran, tembang, mocopat. Ya, bisa dijawab dengan jari. Wanten pinten, pau, geran, impun, tembang, mocopat. Ya, pintar. Wanten, pinto. Menopo kemawon, guru lagu, guru wilangan, talian, guru kororong. Baca kororong benar, umik-umik ya. Wanten pinten, pau, geran, tembang, mocopat. Dimas, praditya, wanten pinten, mas Dimas. Wanten? Tiga. Cobi, ungkapkan dengan gerakan bibir kalian. Engkang sepisan, guru lagu. Engkang kapeng kali, guru, wih, 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 wih. Engkang kapeng tiko, guru, kororong. Lalu, profilnya, oh, menurut. Engkik. Wajar, pu, ST, bademaringi, video, Mali. Engkang, rembab, bab, tembang, pangkur. Amargi Ingkang dipon Sinau Semester setunggal Namung tembang Pangkor Dipon tengok Disema Lajeng mangi menawi Ingkang penting Dipon serat Dipon catet Serat ulang reh Pupuh pangkur Piwulang yang serat ulang reh Iku maneko warno Isini pangkur Babtoto kromo tertentu Cocok banget Kanggu porosiswa Sing lagi gulek ngilmu Ing sekolah Menawa bisa diugemi Lan ditiru dening porosiswa Ajaran utawi piwulang Kang ono Ing tembang pangkur Kasebut Wiwet mien Nganti saiki Isih cocok Kajobo marang Porosiswa Poro kanoman Lan beberayan umum Ugo isih cocok Menawa porosiswa Bisong lakoni Ajaran lan piwulang Sajurneng tembang pangkur Kasebut Porosiswa Mesti dewai Bakal tumoto Tindak tandui Unggahungguhe Lan sholah Bawani Kajobo Piwulang Babtoto kromo Tembang pangkur Ing serat ulang Reh ugo ngemod Babpiwulang Olo lan Bece Porosiswa Kutubi sombida Ake Bab Olo lan Bece Babkang Apek Dilakoni Lan Babkang Olo Disengkiri Podos Tunggal Sekar pangkur Kang Minarno Alap Puhan Kangkang Gowong Ngaw Reh Olo lan Bece Puni Ku Prayu Ku Kaur Honno Ad Getwaton Puni Kutipun Kat Dulu Me Wahto Ing Totok Romo Den KSD Sian Ratri Pot Luru Datuk Kulawan Prayuku Nyang Ngu wahtoro Rirengo Haywa Lali Iku para bersatu Tankena tininggale Tangilungku Angadek tuen lumaku Angucap meneng anindro Tuga-tuga norakeri Podo telu Miwah ingsa barangkaryo Ing prakoro gede Kalawan cili Papat iku datang kantor Kang gusat tino-tino Langeng wangmi Ngakoro miwah ing tusun Kapeh kang podo ambegan Papat iku norakari Potopapat Kalaman ono manusoh Anggah ituki lawan perayoki Iku watiki tanpa Anggah ituki lawur lawan wangkata Anggah ituk suruh Deludur tanwro hingetur Ojo siruh pedak-pedak Norawurung nani wasi Potolimo Mapan watake manusoh Pan katemu ing laku lawan lingge Solah munah Muninipun Pandetio Panengeran Kang apintar Kang bodo miwah Kang muhur Kang asorlan Kang melarat Tanapi manung sosuke Pembang pangkur Pado Pado sedunggal Tunggi Pado Kang 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 Oke Video menikah Bu esti ser Buki Wantan W A Lajeng menawi Polorau Bereng Sanger Menawi Sampun Wantan Buku teks Sanger Dipun Sinawi Sanger Buku teks Menawi Motep Kekalus Ingkang Bereng Sanger Wantan Buku teks Sanger Dipun Tambah Sanger Ngajeng Pukuh Pangkur Tegesipun Baet Utawi Podo Ingkang Awujud Tembang Pangkur Pau Gerani pun Tembang Pangkur Lih Lih Meniko Ingkang Kaping Tisan Guru Gaterani pun Saben Sak Podo Wantan Pitu Ada Ges Ada Tujuh Baris Utawi Tujuh Larit Dalam Satu Baet Guru Wilangan Lipun Wolu Sebelas Wolu Pitu Kaling Welas Wolu Wolu Tegesipun Menopo Gotro Kaping Setunggal Badah Guru Wilangan Wolu Artinya Dalam Satu Baris Pertama Ada Delapan Suku Kata Suku Katanggir Sanes Kata Contohnya Mingkar Mingkur Ring Ukoro Ada Delapan Mingkar Mingkur Ring Ukoro Itu Cara Menghitung Guru Wilangan Dan selanjutnya Sampai Baris Ketujuh Atau Larit Ketujuh Kemudian Kamu perhatikan Disini Ada A I U A U A I Menikoh Nedahaken Guru Lagun Saben Gotro Jadi Guru Lagu Baris Pertama A Lagi Mingkar Mingkuring Ukoro Itu Berarti Guru Lagunya A Bukan O O Dengan A Berbeda Kalau Ukoro Itu Masuknya A Tetapi Kalau Awon Awon Itu O Guru Lagu Gotro Kaping Kalih I Guru Lagu Gotro Kaping Tiga U Guru Lagu Gotro Kaping Sekawan A Guru Lagu Gotro Kaping Gang Sal U Guru Lagu Gotro Kaping 6 A Tingkang Pungkasan Guru Lagu Gotro Kaping Bit I Dua Baris Ini Merupakan Pau Geran Tembang Mo Copat Sak Lajenipun Isi Mutawi Mosipun Mutawi Arti Arti Dari Tiap Ba'it Dalam Tembang Pangkur Dalam Serat Pulang Merah Karena Sebenarnya Tembang Pangkur Itu Ada Banyak Sekali Contohnya Disini Dalam Serat Pulang Reksaja Ada 17 Ba'it Kemudian Dalam Serat Atau Kitab Yang Lain Juga Ada Yang Berupa Tembang Pangkur Contohnya Serat Beda Tama Itu Juga Memuat Tembang Mo Copat Kita Fokus Kepada Serat Pulang Reh Upoh Pangkur Utawi Tembang Pangkur Ingkang Sinerat Utawi Tertulis Dalam Serat Pulang Reh Cobi Dipun Gata Aken Meniko Podos Tunggal Sekar Pangkur Tang Winerno Nyanyian Tembang Pangkur Menjelaskan Nah disini Mulai Ingin Menjelaskan Ini loh Artinya Tembang Pangkur Yang ada Di dalam Serat Pulang Reh Lelah Buhan Gang Gang Go Ng 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 Perjuangan Bagi Kehidupan Manusia Jadi disini Ada yang Ingin Diungkapkan Apa sih Yang Perlu Dilakukan Selama Menjadi Manusia Yang Hidup Kalau Sudah Mati Tidak Dibahas Disini Tetapi Disini Yang Dibahas Yang Masih Hidup Perjuangan Kehidupan Manusia Olo Lan Gece Puniku Baik Dan Buruk Itu Disini Akan Dibahas Yang Baik Bagaimana Yang Buruk Bagaimana Prayoga Kawrohono Baik Bagimu Untuk Mengertahui Untuk Memahami Adat Waton Puniku Dipon Kadulu Perjuangan Adat Itu Perhatikan Menopo Kemawan Engkang Dados Adat Engkang Dados Kebiasaan Kebiasaan Meniko Kedah Dipon Gatos Saken Miwah To Eng Topo Promo Juga Aturan Sopan Santun Dan KSD Siang Pratri Jajikan Perhatian Pada Siang Malam Engkang Dipon Gatos Saken Niko Aturan Nipun Bukan Artinya Kita Harus Menembangkan Atau Menyanyikan Tembang Pangkur Ini Setiap Siang Dan Malam Tetapi Lebih Kepada Memahami Dan Melaksanakan Aturannya Satus Menopo Engkang Gatos Pedoman Kita Dalam Hidup Sehari-hari Dalam Agama Kita Masing-masing Kita Memiliki Kitab Suci Yang Isinya Itu Sebenarnya Diminta Untuk Menerahkan Aturannya Apa Nih Bu Esti Simpulkan Piweling Saking Podo Setunggal Isi Atau Nasihat Dari Podo Satu Nih Menik Nopo Bahwa Bahwa Dalam Podo Satu Ini Nandaraken Bileh Tembang Pangkur Ngeletrehaken Putawi Nandaraken Toto Kromo Engkang Olo Lang Engkang Apik Engkang Kedahdi Pun Gatoh Sampen Pukidipun Hina Aken Siang Bukid Dalu Jadi dari pagi Sampai malam Dari bangun tidur Sampai tidur Lagi Sampai bangun Lagi Ada Ada Lagi 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 Parosiswa Saget Nyi Nau Biamba Menawi Sampun Bu Esti Bagikan Di sini Tekstnya Sama Dengan Yang Ada Di Buku Kfer Hanya Saja Sudah Lengkap Dengan Arti Atau Transliterasi Dalam Bahasa Indonesia Yang Semoga Memudahkan Kamu Untuk Lebih Memahami Isi Tembang Pak Di sini Untuk Hari ini Kita Fokus Hanya Sampai Baik Ke Lima Sampai Baik Putawipodok Kaping Gangsal Lajeng Maki Wontan Tugas Terus Struktur Ugi Watasani Pun Namun Dugi Poto Kaping Gangsal Sampai Makan Andaran Utari Penjelasan Dari Bu Kasti Dan Bu Ariyati Patropati Hari Ini Lajeng Maki Dipun Tenggol Tugas Terus 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 Sesuai Jadwal Ketika Biasa Biasa Biwet Tabuh Pukul Songo Langkung Sekawan Doso Menit Nanti akan Gue Diser Kemudian Setelah Ini Ikuti Dengan Fokus Dengan Konsentrasi Untuk Pelajaran Lada Maka Jadi Jaman Adil Ambil Ketika Sedang Kasi Menajar Kalau Mau Menanyakan Pembelajaran Yang Jawa Pertama Nanti Setelah Istirahat Atau Setelah Jadwal Terstruktur Degasi Pond Boten Gaguh Konsentrasi Ini Pond Anggen Ini Dere Virtual Inkan Jadwal Kamping Kali Kali Pembelajaran Inkan Kamping Maka Tenggih Pepang Gian Balik Maki Boten Buka Brook Lajeng Zoom Insyaallah Kali Minggu Ini Kamping Jatuh Buka Lampahan Karena Minggu Jatuh Tenggih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maskernya pun nggak mau lepas ini 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 muka anda ini 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 pepet pertemuan tiga tadi dead modified aja ini disini klik ini dead modified nah klik ya itu eh pertemuan tiga nah ini ya 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 orang butuh kayak gini halo halo kayak lagi podcastnya apa nih udah tes 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak halo selamat pagi udah menjawab ya kelihatan dari sini kok walaupun nggak kedengeran suaranya ya selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan bu beti berarti kita bertemu lagi di pelajaran apa udah apal belum saya ngajar apa ayo pelajaran matematika oke sudah mandi semua ya sudah sarapan saya minta tolong yang seragamnya sudah jadi bisa dipakai untuk setiap kegiatan yang virtual atau kalaupun misalnya belum jadi kalian bisa pakai seragam SD ya baik sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai silahkan yang mau izin ke belakang sekarang dipersilahkan sebelum materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai oke yang mau izin ke belakang dulu silahkan sudah sudah kembali ini tadi yang izin bukan dia sudah kembali dia ya oke kemarin kita sudah belajar tentang apa ya tentang operasi hitung bilangan bulat sudah dipahami semua tentang operasi hitung bilangan bulat ada apa aja di operasi hitung bilangan bulat ada penjumlahan pengurangan perkalian pembagian kemudian dan perpangkatan oke hari ini kita mulai belajar tentang pecahan ya ada bilangan bulat ada juga pecahan kalau bilangan bulat kemarin sudah sekarang pecahan kita mulai dengan membandingkan membandingkan itu berarti melihat apa apa yang kita lihat mana yang yuk dijawab aja dari situ meskipun gak kedengeran suaranya saya bisa lihat membandingkan berarti kita berbicara tentang tentang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil yang lebih besar yang lebih kecil dan lebih besar dua berarti ya kalau membandingkan berarti ada dua yang mau kita bandingkan dia lebih besar atau lebih kecil ya sekarang kita lihat tampilan powerpoint tentang membandingkan dua pecahan saya yakin ini tidak sulit karena di SD kalian sudah pernah mulai karena kalian di SD mungkin sudah pernah mempelajari ini ya oke yang pertama yang pertama yaitu tentang membandingkan pecahan misalnya misalnya ibu Arda punya roti dia mau bagi ke tiga anaknya Andi memperoleh setengah bagian kemudian Dinda sepertiga bagian dan sisanya diberikan kepada David anaknya tiga yang satu dapat setengahnya yang kedua sepertiganya sisanya untuk David kira-kira siapa yang mendapat bagian lebih besar Andi atau Dinda coba kalian nama ini Andi dapat setengah Dinda dapat sepertiga mana yang paling dapat banyak yang lebih besar siapa antara Dinda dan Andi Dinda ataukah Andi yuk coba umet-umet aja dari sini sudah kelihatan kalian menjawab apa Andi atau Dinda mana yang dapat bagian lebih besar hmm Andi Dinda yang jawab Dinda cum nggak ada Andi yang jawab Andi oke good ya jadi mana yang lebih besar bagiannya setengah Andi atau Dinda ternyata yang dapat banyak itu Andi jadi next ya Andi setengah kita lihat pembahasannya Dinda sepertiga kira-kira mana yang paling banyak bagiannya yaitu Andi jadi Andi berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa 1 per 2 lebih besar daripada 1 per 3 caranya bagaimana bisa melihat setengah itu lebih besar daripada 1 per 3 yaitu dengan dengan apa caranya menyamakan penyebut jadi penyebutnya kita samakan dulu yang 1 2 yang 1 3 berarti disamakan menjadi 6 betul siapa? Almira Rahima oke good disamakan jadi 6 1 per 2 dibuat menjadi pecahan 6 dengan penyebut 6 berarti pembilangnya berapa? berapa? 1 per 2 itu sama aja semilai dengan pecahan berapa? berapa per 6? yuk 1 per 2 3 betul 3 per 6 sedangkan 1 per 3 1 per 3 berapa per 6? 2 per 6 2 per 6 jadi bisa kita lihat kalau sudah penyebutnya sudah sama kita tinggal lihat pembilangnya saja antara 3 dengan 2 mana yang lebih besar? oh 3 berarti 1 per 2 lebih besar daripada 2 per 3 oke next nah nah kalau dilihat dari gambar akan kelihatan ya jelas 1 per 2 sama ada 1 bagian dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar berarti 1 per 2 bagian ini yang diarsir sedangkan kalau 1 per 3 1 bagian dibagi menjadi 3 kalau begitu 1 per 3 ya yang diarsir cuma 1 potong saja jelas dari gambar kelihatan ya mana yang lebih besar oke kemudian lanjut ya nah sekarang membandingkan pecahan lagi kasus yang kedua pada suatu pesta disediakan 2 meja meja pertama 2 kue dan meja kedua 3 kue kue-kue tersebut akan dibagi sama banyak pada anak yang menghadapi meja tersebut meja 1 sudah terisi 3 meja 2 sudah terisi 4 jika Erwin datang terakhir kali dan ia ingin mendapat kue yang lebih banyak meja manakah yang harus ia pilih coba sambil corot-corot boleh silahkan ada 2 meja 1 meja dikasih 2 kue yang 1 meja lagi 3 tapi meja 1 itu sudah terisi 3 anak ya meja kedua sudah terisi 4 anak kira-kira kalau Erwin datang dia lebih milih kemana ke meja 1 atau ke meja 2 yuk silahkan bisa sambil diamati permasalahan ini kalian cari solusinya lihatlah yang lain yuk 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 meja 1 atau meja 2 yuk 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus, Bayu? Satu. Terus, Athena? Najla? Yuk, meja satu atau dua? Dua. Terus, Bay Haki gimana? Kira-kira Erwin lebih memilih meja? Satu. Oke. Oke, Ardila? Ardila satu juga. Ya, sekarang kita lihat kebahasannya. Kira-kira mana yang lebih dipilih Erwin? Biar dia bisa mendapat kue yang banyak. Kondisi awal itu meja satu, jumlah anaknya ada tiga, kuenya hanya dua. Kalau meja dua, jumlah anaknya empat, kuenya ada tiga. Jika Erwin memilih meja satu, jumlah kuenya dua, maka yang tadinya tiga, Erwin masuk jadi empat. Iya kan? Nah, sekarang jika Erwin milih meja kedua, dengan jumlah kue tiga, yang tadinya jumlahnya next, Mbak. Yang jumlahnya empat, karena Erwin milih meja dua, jadi jumlahnya lima. Pada saat Erwin berada di meja satu, ya kan anaknya menjadi empat. Berarti setiap orang hanya dapat satu per dua. Dua per empat sih? Iya kan? Kuenya ada dua, jumlah anaknya empat. Berarti dua per empat. Dua per empat disedaranakan jadi satu per dua. Nah, sekarang jika Erwin memilih duduk di meja dua, maka dengan jumlah kue tiga, Erwin masuk, jadi anaknya sekarang ada lima. Jumlah kuenya ada tiga, anaknya lima. Berarti setiap orang mendapat berapa bagian? Tiga per lima. Nah, sekarang bandingkan. Antara satu per dua dengan tiga per lima, mana yang lebih besar? Coba. Mana yang lebih besar? Iya. Jadi yang tadi memilih meja satu, ternyata jawabannya kurang tepat. Oke, zonk. Jadi mana yang lebih besar? Satu per dua atau tiga per lima? Tiga per lima. Dibuat jadi pecahan berapa? Dengan penyebut berapa? Antara satu per dua dengan tiga per lima? Penyebut sepuluh. Satu per dua jadi berapa? Lima per sepuluh. Sedangkan tiga per lima jadi enam per sepuluh. Enam dengan lima, mana yang lebih besar? Enam. Jadi satu per dua lebih kecil daripada tiga per lima. Oleh karena itu, Erwin berarti harusnya memilih meja ke-2. Good. Yang jawab dua, siapa aja? Coba tadi. Yang memilih meja dua, siapa aja tadi? Tunjuk jari. Iya. Sedikit ya. Banyak kan memilih meja satu. Oke. Jadi biar Erwin dapat bagian roti yang besar, maka dia harus memilih meja ke-2. Jadi bisa ya membandingkan pecahan ya. Jadi intinya, bagaimana cara membandingkan pecahan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya membandingkan pecahan? Halo. Dengan di? Samakan penyebutnya. Ada enggak cara lain selain itu? Ada enggak cara lain selain itu? Misalnya saya punya satu per dua. Mau dibandingkan dengan tiga per lima. Selain disamakan penyebutnya, ada enggak cara lain? Ada yang udah pernah belajar di SD? Ayo. Cara lain selain menyamakan penyebutnya? Teguh. Teguh lagi ngapain? Malah asik sendiri ya. Ya, coba diperhatikan. Kita sama-sama mengikuti ya. Antara satu per dua dengan tiga per lima, kan kita mau bandingkan. Cara pertama tadi diapakan? Samakan penyebut. Cara lain ada yang tahu? Mungkin di SD sudah pernah belajar tentang ini? Dengan perkalian silang. Jadi ini cara yang paling cepat disilang. Mana yang disilang? Misalnya kita mau membandingkan satu per dua dengan tiga per lima. Maka disilang. Mana yang disilang? Satu kali lima. Tiga kali dua. Jadi dikalikan saja. Satu kali lima. Lima. Berarti yang satu per dua ini pembilangnya lima. Kemudian silang lagi. Tiga kali dua. Berapa tiga kali dua? Enam. Oh, berarti yang tiga per lima ini pembilangnya enam. Nah, dari lima dengan enam, tandanya berarti lebih kecil. Atau mana yang lebih besar? Enam. Jadi ini cara yang paling cepat. Dengan perkalian silang. Oke, next. Ini enggak apa-apa ya. Sehingga biar Erwin mendapat lebih banyak, maka dia harus memilih meja dua. Ilustrasi gambarnya seperti ini, setengah dengan tiga per lima, maka akan lebih banyak tiga per lima. Oke. Dengan gambar juga terlihat ya, tapi enggak mungkin kalau misalnya kita dihadapkan pada soal terus harus digambar dulu. Itu terlalu lama, jadi cara yang paling cepat adalah dengan perkalian silang. Coba. Saya punya pertanyaan terakhir. Saya punya pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi hari ini. Coba kalian bandingkan antara 1 per 100 dengan 1 per 101. Ya, coba kalian bandingkan 1 per 100 dengan 1 per 101. Manakah yang kira-kira tandanya ini diisi apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecilkah atau lebih besarkah tandanya? Ini ya. Ininya ini gimana? Enggak biasa pakai headset. Sekarang saya tunjuk ya. Saya tunjuk ya. Ahmad Roshid Raihan. Ahmad Roshid Raihan. Ya, kamu yang pakai baju biru. Saya unmute dari sini. Coba kamu aktifkan speakernya. Besar. Tandanya apa? Tandanya apa? Lebih? Lebih besar. Lebih besar. Bagaimana yang lain? Ya, oke. Jadi, setuju semua dengan jawaban Roshid? Setuju? Setuju? Setuju. Oke, betul sekali. Bagaimana bu, caranya? Perkalian silang aja langsung. 1 x 100, 101. 1 x 100, 100. Maka, mana yang lebih besar? 100, 1. Lagi. Lagi ya, soal kedua ya. 2 x 5000. dengan 2 x 5001. Tandanya lebih besar atau lebih kecil? Tandanya lebih besar atau lebih kecil? Aduh, terkurang-kurangnya. Tandanya lebih besar. Ya, enggak apa-apa. Semangat yang masih terus setia mengikuti pembelajaran virtual. Tapi ada yang double-double, itu dihitung dua enggak? Enggak ya. Kan ada yang berdua. Dihitung dua. Dihitung dua padahal udah. Enggak. Enggak ya. Enggak ya, dihitungnya satu. Oke, lebih satu. Ya, enggak apa-apa. Gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih? Christopher Arfel Biakta. Coba Christopher aja yang diaktifkan. Christopher. Bagaimana Christopher? Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih? Lebih besar. Oh, ya. Oke. Bagus. Bagus. Lebih besar. Lebih besar. Caranya sama ya dengan yang tadi ya. Lebih besar. Ya. Besar. Ya. Ulu. Oke. Saya kira jalan. Sudah. Sudah. Ya. Oke. Sudah ya. Lebih besar. Berarti sudah paham semua ya. Tentang membandingkan pecahan ya. Oke. Nanti untuk tugas strukturnya, saya menggunakan Google Form, sudah saya share linknya di Google Classroom. Yang belum membuka, silahkan dibuka sekarang. Yang sudah komen, yang sudah memberikan komentar, terima kasih. Sudah membuka dan sudah memberikan komentar, nanti tugas terstruktur akan dimulai pukul 10.20. Jadi tugas itu saya batasi hanya hari ini pengumpulannya, ya. Kalau harusnya aturannya itu sampai dengan jam 11. Jadi kalau sudah lewat hari ini, maka kalian sudah tidak bisa membuka tugas lagi. Oke. Hanya saya bagikan di Google Classroom, tidak di WA Group. Jadi mulai sekarang, mau enggak mau kalian harus gabung di situ. Karena lebih mudah sekali. Kok ini tiduran ya? Maria Angelia enak banget sangat tiduran terbahan lagi. Nah, bangun dong. Iya, semangat. Masih pagi harus semangat. Saya melihatnya jadi pengen tiduran juga. Kalau kamu tiduran. Ya, jadi nanti setiap tugas akan saya share di Google Classroom. Kalau yang pakai HP, nanti kalian lihatnya di sini. Saya jelaskan sekalian. Kalau kalian pakai HP, kalian harus download dulu Google Classroom-nya pakai Play Store. Setelah itu klik gabung. Gabung dengan kode yang sudah saya share di Group WA. Misalnya kalian di kelas 7 gitu ya. Nah, nanti di sini kan ada tiga pilihan ya. Tiga pilihan. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Setiap tugas, saya share-nya di tugas kelas. Di sini nanti akan lebih mudah. Saya ngoreksi-nya juga mudah. Kalian melihatnya juga mudah. Jadi nanti akan saya koreksi langsung. Saya beri nilai langsung. Kalian kalau membuka Google Classroom akan tahu nilai saya di tugas itu 100 katakan misalnya. 90 atau berapa. Jadi nanti tugas mandiri juga akan saya share di Google Classroom. Tugas mandiri nanti soalnya berbentuk PDF, bukan Google Form. Karena soalnya soal urean. Nanti cara kalian menjawab, foto aja. Di foto jawabannya, lalu di posting di Google Classroom-nya. Misalnya tugas kelas begini ya. Kalian masuk di tugas kelas. Saya ambil di kelas 8 yang kemarin sudah mencoba mengintorkan tugas. Misalnya saya share tugas di Google Classroom. Misalnya tugas mandiri. Ada tulisannya ya. Tugas mandiri. Kalian klik tugas mandirinya. Nah. Terus buka soalnya di lampiran. Ya. Buka. Misalnya sudah dibuka. Oke. Kalian lihat soalnya. Terus kamu kerjakan di kertas. Di kertas boleh. Rafli tolong jangan tiduran. Lihat mukanya dikasih lihat. Di kertas boleh. Diketik dengan Microsoft juga boleh. Jadi bebas. Mau nulis tangan boleh. Mau diketik boleh. Terus setelah lihat soalnya, kamu tutup soalnya kembali. Nah. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan, ini orangnya pada kemana ya? Rosit. Tidak diaktifkan videonya. Oh. Videonya diaktifkan ya. Rosit, Bayu, Inas, Khasna, Suci, Fergi, Molida. Banyak sekali nih yang videonya tidak diaktifkan. Jadi kalau sudah melihat soalnya, kalian mau menyetorkan tugas, mau mengirimkan tugas, caranya di tugas Anda. Sudah, terus tambahkan komentar. Kalau kalian mau mengomentari, kalau tidak, tidak usah. tambahkan lampiran. Nah, sudah. Sorry, sorry. Saya ulangi lagi. Kalian kalau sudah selesai tugasnya, sudah mengerjakan, misalnya di kertas ya. Terus kalian klik tugas terstrukturnya. Nah, tambahkan komentar pribadi. Kamu ketik klik nih. Klik ini. Kan muncul seperti ini tampilannya nanti, kalau di HP. Setelah itu, klik tanda plusnya ini. Tambahkan lampiran. Klik. Nah, nanti akan muncul banyak pilihan. Kamu bisa store dalam bentuk Microsoft Word atau dalam bentuk foto. Kalau misalnya dalam bentuk foto, berarti ambil foto. ini, klik ambil foto. Nah, terus tugasnya kamu foto. Cepret. Misalnya. Nah, kalau sudah. Oke. Oke, terus tandai tugas sudah. Nah, kan sudah. Serahkan. Terakhir, klik serahkan. Serahkan tugas. Satu lampiran akan dikirim untuk tugas terstruktur hari tanggal. Serahkan. Klik serahkan lagi. Bisa ya? Mudah ya? Oke, nanti saya share caranya juga di WA Group. Kalau ini tadi prakteknya langsung, nanti teknisnya saya share lagi caranya. Hanya seperti itu. Gampang ya? Jadi, tidak usah difoto, dikirim ke WA. Tidak. Itu terlalu memusingkan dan terlalu merepotkan ngoreksinya. Bisa dipahami ya? Oke. Saya kira hanya cukup sekian pertemuan hari ini. Minggu depan, tanggal 17 ya. Berarti tidak ada pembelajaran virtual, tapi tugas tetap ada. Untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri itu tetap ada hari Senin. akan saya share melalui Google Classroom juga. Jadi, untuk materi minggu depan adalah operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung berarti apa saja yang terlibat di sini? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, membagian bilangan pecahan. Itu untuk minggu depan. Jadi, meskipun tanggal merah, tidak ada pembelajaran virtual, tapi tugas akan tetap ada. Oke. Saya ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif dan dengan baik. Terima kasih partisipasinya. Silahkan kalian... Apa? Jadi, agenda belajar hari ini belum selesai. virtualnya sudah, tapi akan ada tugas terstruktur dan tugas mandiri dari pelajaran Bahasa Jawa dan Matematika yang harus kalian selesaikan ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum paham, nanti PPT materi ini sudah saya share di Google Classroom. Bisa dibuka lagi materinya, bisa dibuka lagi, dicek lagi. Kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya. Kirimkan foto lewat Google Classroom juga. Jangan lewat WA ya. WA saya sudah numpuk banyak sekali. Jadi, biasanya kalau kebanyakan chat itu tidak terbuka, tidak terbaca, karena ketutup chat-chat yang lain. Oke ya. Jadi, kalau kalian punya pertanyaan, foto aja. Kita kirimkan di Google Classroom. Kodenya. Kodenya tulis ya. Untuk masuk ke kelas 7 Matematika, itu kodenya. MMIB5CN. Saya share lagi di grup. MMIB5CN. Baru 71 yang bergabung. Masih ada 22 yang belum bergabung. Oke, masih saya tunggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, pembelajaran virtual hari ini telah berakhir. Siapkan tenaga, siapkan kuota, siapkan kesehatan untuk hari esok. Sekarang boleh end Zoom meeting-nya. Selamat beristirahat. Dan nanti dilanjutkan dengan pembelajaran dari terstruktur oleh guru maklumatasi masif. Terima kasih. Menuh-m rehari. Selamat menikmati. Terima kasih.